Intro Ini dia makamnya teman-teman Makam Seh Ali Yunaid al-Banjari Berapa meter ya? 50-an? 50-an meter kayaknya Dalam gang seperti ini teman-teman, pemukiman padat Nah, kayak gini? Ya hampir kayak masjid kan? Nah, kamu suriat beliau, tuan-teman Belajari agama mungkin ya di Mekah Betul Setelah itu pulang kembali ke Banjar kayaknya, Mertapurut Setelah itu mungkin dia dikirimkan ke Belajar ke bagian Sarawak, Malaysia mungkin Ya, pernah kesana juga Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dikait malam teman-teman Jadi kita lanjut di jarah ramadannya nih Am Kemana ini? Kali ini ke yang dekat-dekat aja Yang di kota Jadi kita bakal jarah ke makam Seh Ali Yunaid al-Banjari Jadi selarnya tempatnya ada di depan ini Am Sudah di depan kita sekarang Tapi Ya, kita masih di seberangnya teman-teman Di Tepian Ya, di Tepian Berau Tepian Tepian Teratai orang dilatai Ya Jadi Kita bakal lanjut proyek ziarah ramadannya nih Am Keliling-keliling makam Kalau aku ini baru pertama ini yang masuk Pertama kali ya Am Pertama kali Padahal di tengah kota Makam Baru berjodoh Langsung Am Kita langsung ke dalam cek teman-teman Gimana keadaan makamnya di dalam Yow Kita langsung ke depan teman-teman Jadi Tepat di depan Makamnya Itu dia Di depan Di gang Gang apa namanya nih Am Gang kubah Gang kubah Dia menyebrang belum? Apa perlu dituntun Am? Oh, enggak usah enggak? Kira harus dituntun Kenapa Am? Ini kita diarahin Ini puasa Puasa Tidak tahu hari keberapa ini Am Ini dia wakamnya teman-teman Makam Seh Ali Junedial Banjari Yow Kita masuk ke dalam Jadi Tempatnya nih Am Di pemukiman Ini perangkat di berapa meter lah? Puluh Lima puluhan meter kayaknya Jadi di pemukiman Am Dalam gang seperti ini teman-teman Pemukiman Padat Jadi lewat-lewat gang kecil kayak gini Kalau dari Kalau dari informasinya Dulu ini Di sini Tempat beliau tinggal memang Terus Lahan beliau lah Sekalian berkebun Segala macam Jaman dulu Jadi sampai Akhirnya dimakamkan di sini Kayak gitu Rame yang di sini Padat penduduknya teman-teman Ada anak-anak Malam Ada juga kan orang di arah? Ada aja sih kadang Kalau aku lewat kadang ada aja malam Ada yang ini Pak? Iya Pak Di hati Pak Nah ini Am Masih tanah kosong Am Boleh dibeli Am Jadi itu makamnya teman-teman Puasa ke dek? Puasa ke dek? Puasa ke dek? Alhamdulillah Full Alhamdulillah Jadi Ini dia Ini dia Ini dia Seh Haji Eh, Seh Muhammad Ali Junaidi Al Banjari Jadi ini zuriat Yang Datuk Kelampayan Yang Asat Al Banjari Jadi sudah bagus ini Sudah dikasih kanopi Waktu sini dulu belum ada sih Baru ini aja masjidnya Ini ada ya penjaganya kalau Kayaknya kosong Kayaknya ini kosong Apa karena puasa mungkin Ayo kita ke dalam Kita ke dalam teman-teman Jadi dikait seperti ini sih Bismillah Iya gak sih Tapi rata-rata orang sudah tahu Sudah terkenal beliau nih Soalnya banyak sudah peziara datang Dari Pulau Jawa Dari Banjarmasin Banjarmasin paling banyak Banjarmasin paling banyak Banjarmasinnya juga lah Ada haulnya Tiap tahun diperingati Lumayan rame Nah kayak gini Ya hampir kayak masjid kan Nah kita keliling dulu Kita keliling-keliling dulu kayaknya Kita lihat Soalnya di sebelah Di sebelah makam beliau ini Banyak makam-makam Keluarga Makam-makam juga Jadi seperti ini tuan-tuan Tampilannya Sudah ada listriknya juga Di dalam Ada metron listriknya Baru pertama ini Baru-baru Oh iya ini makam zuriat Makam zuriat beliau Tuan-tuan Ada beberapa Tahun 82 Meninggal dimakamkannya Tahun 82 Banyak yang sudah tua juga Terus Terus juga Banyak juga zuriat-zuriat beliau Ini banyak juga Yang masih hidup sampai sekarang Di berau sini Nah itu anaknya Makam anak beliau Bukan baru mungkin Oh iya 2019 Baru Anaknya juga Lain am Cucu Jadi ada tempat wudhu juga Jadi maksudnya Sebelum masuk ke dalam Berwudhu dulu Di belakang juga ada toilet Terus masih banyak juga Makam-makam zuriat beliau Di belakang Gimana am sebelum masuk Kita wudhu dulu kayaknya Yuk kita wudhu dulu Ya teman-teman Jadi mohon maaf Ternyata Kita batal wudhu Karena airnya Tidak mengalir Jadi kayaknya kita langsung masuk aja Dalam Mungkin lama lagi Keramnya udah bisa Bukan keramnya itu Tempat air yang di atas itu Jadi kayaknya Kita bakal langsung masuk Dalam tempat Kita lihat Keadaan makamnya di dalam Seperti apa Jadi gimana persennya Suruh sampai sini Nanti tunggu di dalam Tunggu di dalam Oke Kepurunan langsung dari Kacet al-Banjari Datuk Lempayan Di Banjarmasin Kita sudah di dalam Pindu utamanya Kita langsung masuk Ayo am Masuk am Bismillah Ayo Masuk Bukan Jadi tidak dikunci am Jadi siapa saja Bisa datang Boleh gitu Untuk berziarah Seperti itu Ini kipasnya nyala Belum dimatikan Rupanya yang Terakhir disini Bisa jadi sih Soalnya di depan kan Tadi ada motor Tapi orangnya Tidak ada Kipasnya masih nyala Nah ini Sil silahnya Datuk Lempayan Yang di Banjarmasin Yang datuk Lempayan Arsat al-Banjari Jadi Ini sil silahnya Teman-teman Sil silah Makam beliau Sang mentari Islam di tanah Dan juga Hal disini Jadi Ini dia Makam beliau Teman-teman Kau akun yang harum lah Atau mungkin ditaruh parkum Kali sama Beziarah-beziarah yang datang Makam harum Sudah ada listrik juga Sudah dikasih Lampu juga Teman-teman Jadi Nyaman Kalau berziarah ke sini Sudah ada listriknya Apa ini Kurang tahu Ada orang bakar dupa Mungkin wangi-wangian Atau gimana Wangi-wangian Lupa Arab Kalian Ada blowernya juga Jadi Kalau sudah haulnya Diperingat Ini rame luar biasa Sampai ke jalanan Jalan besar Itu betul rame Yang datang Kalau sudah Haulnya diperingat Ini teman-teman Beliau Inilah Foto beliau Seh Muhammad Ali Junaidi Al Banjari Zuryat Langsung dari Datuk Lampayan Maka beliau Seperti ini teman-teman Maka beliau Nyaman sekali Di sini Cuma memang Tepat di tepi Gang Jadi Kalau ada kendaraan lewat Ya lumayan berisip Gimana Kita kirim doa dulu Untuk beliau Yuk Kita kirim doa dulu Teman-teman Untuk beliau Sa saat Selesai sudah Kayaknya Jadi Kita Keluar dulu Kayaknya Setelah kirim doa Di belakang Masih ada Beberapa makam Zuryat Kita lihat Cek-cek Ke belakang Yuk Kita coba Ke samping Kanan Tuan-tuan Makam beliau Ada Makam Zuryat Keliatannya Ya masih ambil Beberapa Video Untuk dokumentasi Yuk Aku ke Sebelah kanan Am Ngeliatan Teman Di sebelah kanan Ada Beberapa Makam Zuryat Juga Terlihat Terlihat Tua sekali Itu ada Makamnya Dari Misalnya Dari batu Terlihat Tua sekali Di belakang Belakang Sini Ada yang Dari batu Misalnya Sudah lama Keliatannya Itu Di belakang Ada Makam Makam Bayi Tapi mungkin Meninggalnya Sudah lama Mungkin Ada Tidak tertulis Meninggalnya Tahun berapa Ya Zuryat beliau Ya kan Am Disini Kebanyakan Bayi Makam Selesai Sudah Perjalanan Ramadhan Kita Kali ini Di Makam Seh Muhammad Ali Junaidi Al Banjari Yang Ada di Gangkubah Tepatnya Jadi Ada dua jalur Ini Bisa Masuk Lewat Jalan Pemuda Bisa Juga Masuk Lewat Jalan Pelodrawan Atau Tepian Terata Gapuranya Juga Besar Jadi Jelas Lebih Kelihatan Dari Pelodrawan Nama Pelang Gapuranya Jadi Sedikit informasi Juga Peninggalan Beliau Yang Masih Ada Sampai Sekarang Masih Terlihat Berdiri Kokoh Ada Apa Masjid Raya Masjid Raya Tolik Lik Jadi Itu Yang Beliau Yang Bangun Dulunya Dari Awal Masih Berdiri Kokoh Sampai Sekarang Direnopasi Terus Terus Sampai Sekarang Jadi Besar Mewah Megah Jadi Itu Salah Peninggalan Beliau Yang Masih Bisa Terlihat Sampai Sekarang Baru Tau Sempat Browsing Juga Di Internet Beliau Ini Pernah Belajari Agama Mungkin Pulang Kembali Ke Banjar Mertapura Mungkin Dia Dikirimkan Belajar Sarawak Malaysia Mungkin Pernah Baca Berdakwa Berdakwa Juga Terakhir 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 Burunya Terakhir Gitu Wafat 1943 Sebelum Komertikaan Sudah Lumayan Lama Juga Kalau Teman Tuan Suka Video Kami Kali Nih Jangan Lupa Like Nya Comment Nya Share Juga Dan Subscribe Kalau Ada Salah Kata Atau Informasinya Mungkin Kurang Jelas Atau Kurang Lengkap Bisa Ditambah Di Komentar Terus Kami Minta maaf Juga Kalau Ada Yang Salah Informasinya Atau Ada Yang Kurang Tepat Yang Kami Sampaikan Tadi Selam Perjalanan Akhir Kata Saya Perdi Dan Saya Iam Kami Berdua Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai